Qalallahu ta'ala fil quran karim Wala tansawul fadla bainakum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Tentang bab suami istri Salah satu nasihat Allah kepada kita adalah Wala tansawul fadla bainakum Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita Tipsnya adalah Wala tansawul fadla bainakum Janganlah kalian melupakan kebaikan diantara kalian Artinya ketika kita dalam keadaan tidak nyaman Ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita Maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu Berusaha melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita Kata Allah Fa'in karih tumuhun fa'asa an takrahu shay'a Fa'asa an takrahu shay'a Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal Bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak Ini Allah yang mengatakan demikian Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita Karena tidak ada manusia yang sempurna Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna Kadang kita berpikir Oh perempuan ini ada kesalahan disini Saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat orang saja Selain empat orang ini Tidak ada yang sempurna Termasuk Aisyah Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan Seperti bumbu dalam masakan Tetapi bukan perempuan sempurna Begitu juga dengan pasangan kita Dia bukan perempuan sempurna Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya Maka kita akan larut dalam kekecewaan Dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga Sehingga Allah mengatakan Ingat kebaikannya Ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia Ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya Yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain Dengan demikian Insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar Dan terakhir Satu lagi tips Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita Nasihati diri kita Jangan mencari nasihat untuk dia Yang paling sering adalah Kalau kita punya masalah dengan pasangan kita Kita akan googling Kita akan browsing Kita akan tanya kepada seorang ustad Nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita Ini tidak fair Harusnya kita googling Nasihat untuk diri kita sendiri Kita browsing Nasihat untuk diri kita sendiri Kita datang kepada seorang ustad Ya ustad Nasihati saya untuk menjadi suami yang baik Suami yang sabar Bukan ya ustad Tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang soleha Kita cari nasihat buat diri kita sendiri Bukan mencari nasihat untuk kita share Kita forward Kita broadcast kepada pasangan kita Itu tidak akan menyelesaikan masalah Makanya begitu ada masalah diantara kita dengan pasangan Langsung browsing Hadis-hadis suami yang penyabar Langsung konsultasi dengan ustad Ustad ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar Menahan amarah Dengan demikian Allah akan melapangkan dada kita Jadi minta nasihat untuk diri Bukan minta nasihat untuk orang lain Mudah-mudahan Ini akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita Karena itu salah satu diantara cikal bakal peradaban Dengan mulai mengislah diri kita Kemudian mentakwin Membentuk usrah atau keluarga kita Maka insya Allah dari situ kita akan bisa membimbing Masyarakat kita Terima kasih telah menonton